Makam Asmara Jilid 8. Pedang Pemutus Asmara Berkata Ketua Butong Pei pula, entah bagaimana Jitai Hiap memperoleh pedang itu tetapi jelas pedang itu berasal dari gereja Siolim Si. Agar jangan sampai merusak persahabatan di antara sesama kaum persilatan Tiong Goan, mohon Jitai Hiap suka memandang muka pintu dan suka mengembalikan pedang itu kepada Siolim, mohon tanya, apakah kira kedua yang Totiang hendak utarakan tukas Han Ping? Jitai Hiap mengatakan bahwa pedang itu engkau dapatkan karena menang bertaruh adu kepandayan. Maka pintu hendak mengulangi hal itu, akan bertaruh juga dengan Jitai Hiap, kata Tian Chi Totiang. Han Ping terkesiap. Apabila Goan Tong Pei Su suka memberi keterangan atas sebuah pertanyaanku, tak perlu bertaruh, aku tentu akan mengaturkan pedang itu kepada Siolim Si, sahut Han Ping. Pertanyaan apa bahwa Totiang berani bertaruh dengan aku demi kepentingan Siolim Si, jelas menunjukkan keluaran budi Totiang. Tetapi dapatkah Totiang menjamin kepadaku bahwa Goan Tong Pei Su tentu mau menjawab pertanyaanku itu soal itu tergantung dari janji Jitai Hiap untuk mengembalikan pedang itu tanpa ragu honping lalu angsurkan pedang pemutus asmara, silahkan Totiang menerima pedang ini, sambil menyambuti pedang, Tian Chi Totiang berkata, asal pertanyaan itu tak mengandung hinaan kotor kepada orang, aku tentu bersedia untuk menjadi saksi kedua belah pihak. Setelah menyerahkan pedang, Matt Han Ping lalu menatap Goan Tong Pei Su. Dalam kalangan agama hut kau, orang menuntut adanya hukum karma. Apabila sepatah saja engkau bohong, engkau tentu akan dijebluskan ke dalam neraka delapan belas lapis, kata pemuda itu tiba-tiba honping bertanya dengan nada serius, bagaimanakah kematian ketua Siow Lim Si dari dua angkatan yang lalu pertanyaan ini sungguh diluar dugaan orang, sehingga sekalian orang tertegun. Dan tampaknya Goan Tong Pei Su tergetar nyalinya melihat kegarangan sikap anak muda itu. Setelah termangu sejenak, ia menyahut, tiada seorang kaum persilatan yang tak tahu bahwa karena menderita sakit maka beliau meninggal, apakah omonganmu itu benar keluar dari hati nuranimu yang baik tiba-tiba honping menggembor keras. Goan Tong terbeliak tak dapat menjawab. Apakah bukan engkau yang memperdayakan kekuasaan suhumu untuk membunuhnya teriak honping nyaring. Rupanya Goan Tong pun sudah mendapat kesadarannya kembali. Ia membentak marah, jangan ngacobe lo, honping bersuit panjang lalu berseru dengan lantang, siang malam ku pikirkan peristiwa itu dan akhirnya aku dapat menemukan jawabannya. Murid pertama dari suco umu yakni Hui Gong Tai Su, seorang tunas yang cemerlang. Walaupun karena terlena oleh rasa dengki telah melakukan pembunuhan tetapi tak seharusnya dia menerima hukuman seumur hidup semacam itu, Goan Tong Tai Su mendengus, harap Hui In Su Suok turun tangan untuk melenyapkan anak gila ini agar jangan sampai menodai nama baik Siow Lim Si, Hui In Tai Su, sute dari mendiang Hui Gong Tai Su, adalah paman guru dari Goan Tong Tai Su ketua Siow Lim Si yang sekarang. Padri tua itu mengerut sedih lalu merangkapkan kedua tangannya. Maksudku, biarlah dia bicara dulu sampai selesai, baru kita nanti menindaknya, kata padri tua itu. Hang Ping tak menghiraukan, ia tetap melanjutkan katanya dengan nyaring, suco umu menghukum Hui Gong Tai Su dalam ruang renungan itu, tujuannya tak lain agar Hui Gong Tai Su dapat menggunakan waktu yang sunyi dan hening itu, untuk memperdalam pengertiannya tentang ilmu pusaka Siow Lim. Setelah dapat menembus rahasia ilmu pusaka itu, barulah dia nanti akan diangkat sebagai ketua Siow Lim. Dengan demikian tentulah pamor gereja Siow Lim Si akan makin menjulang luas. Itulah sebabnya mengapa suco umu hanya memerintahkan Hui Gong Tai Su dihukum menghadap tembok selama 3 tahun saja, lekas bunuh murid liar itu agar nama Siow Lim Si jangan tercemar, karena tak kuat menahan kemarahannya, Go Antong Tai Su menggembor. Dua orang padri jubah merah-merah tampil ke muka dan menghantam. Tetapi Hang Ping cepat bergerak, ia menghindari pukulan dari sebelah kiri dan menangkis pukulan dari sebelah kanan. Tai Su sekalian mungkin tak percaya kepadaku, serunya, tetapi apabila para padri tingkat tinggi mau merenungkan suasana pada saat itu, tentulah akan percaya pada apa yang kukatakan ini, padri jubah merah yang menyerang dari sebelah kiri tadi, saat itu sudah akan mendorongkan kedua tangannya ke arah Hang Ping, tetapi demi mendengar kata Hang Ping tiba-tiba ia menarik pulang tangannya dan mundur ke tempatnya semula. Melihat itu bukan kepalang merah Go Antong Tai Su. Segera ia membentak kepada beberapa padri jubah merah, mengapa tinggal diam saja? Apakah kalian lupakan peraturan gereja yang keras itu? Rombongan padri itu serempak merangkapkan kedua tangan ke dadai dan menyerukan Om Itohut lalu tundukkan kepala tak menyaut. Harap Chiang Bun Hang Tiang jangan marah, tiba-tiba Hui Intai Su menyeletuk, atas peringatan si Cu itu, aku pun segera teringat akan sebuah hal. Pada saat aku hendak berangkat menjalankan tugas ke daerah Kuangga, luar perbatasan, suhu masih terbaring di tempat tidur karena menderita sakit dan memesan Wanti kepadaku, paling lambat tiga tahun lagi harus kembali ke gereja untuk menghadiri upacara pengangkatan Hui Gong menjadi ketua gereja, merahlah selembar muka Go Antong, bentaknya, tutup mulutmu. Apakah engkau anggap tongkat kemala hijau ini tak boleh membunuh seorang angkatan tua wajah Hui Intun berubah serius, serunya dengan nada syarat, bagaimana aku berani melawan tongkat pimpinan gereja kita, sambil gentakan tongkat kemala hijau, berserulah Go Antong Tai Su, kalau tak berani menentang tongkat kemala hijau, harap lekas menerima amanatnya, sambil rangkapkan kedua tangan, Hui Int menyambut, Dengan hormat aku menanti, Go Antong Tai Su mengacungkan tongkat pimpinan itu ke atas raya pelahan-lahan maju menghampiri. Kerut dahinya memancar hawa pembunuhan. Rombongan paderi itu tampaknya patuh sekali terhadap tongkat kemala hijau. Pada saat tongkat itu dibawa Go Antong berjalan, mereka tundukkan kepala dengan khidmat sekali tiba-tiba hunting berkisar tubuh menghadang jalan Go Antong. Dua orang paderi jubah merah segera menghantamnya dari kanan dan kiri. Walaupun rombongan paderi itu sudah menaruh kecurigaan terhadap Go Antong tetapi mereka tetap menghormati kedudukannya sebagai seorang ketua. Maka itulah sebabnya, ketika hunting menghadang, kedua paderi jubah merah itu segera menyerangnya. Hunting tak mau bentrok dengan paderi Xiao Lim Si. Ia cepat loncat menghindar lalu berpaling ke arah Tian Chi Totiang. Serunya, Totiang adalah seorang imam yang berkedudukan tinggi. Apa yang Totiang ucapkan tentu harus ditepati. Mohon Totiang suka memberi peradilan, Tian Chi Totiang menghelana pasarat, serunya, Go Antong Toheng, tanpa berpaling, ketua Xiao Lim Si itu mengiakan. Dengan dikawal oleh rombongan paderi, ia cepatkan langkah menerjang ke tempat Hui In Taisu. Mengangkat tongkat kemala hijau terus dihantamkan. Melihat tongkat kemala hijau hendak mengempelang kepalanya, Hui In tak berani menghindar dan mengerahkan tenaga dalam untuk menahan. Cepat ia pejamkan metu dan menghela nafas, Hui Gong Su Heng, tunggulah aku untuk bersama-sama ke indera loka terdengar suara gemboran keras. Segelombang angin pukulan melanda dan menyiak tongkat kemala hijau itu. Go Antong Toheng terkejut dan berpaling. Dilihatnya pengemis tua yang rambutnya kusut masai dan menggendong sebuah buli arak warna merah tengah berjalan menghampiri. Siapa engkau bentak Go Antong Murka? Orang itu tertawa dingin. Huh, masakan aku si pengemis tua engkau tak kenal Go Antong Toheng menunjuk Hui Ko Taisu dengan tongkat kemala hijau serunya. Mohon Hui Ko Susiok turun tangan membasmi pengemis tua itu. Hui Ko Taisu loncat ke muka, berseru dingin. Chong Toheng, ku harap engkau jangan usil. Pengemis sakti Chong Toheng tertawa, penyakit yang sudah lama diderita pengemis tua itu, justru penyakit usil suka mencampuri urusan orang. Kalau begitu engkau cari mati, Hui Ko marah dan terus menghantam. Chong Toheng menangkis dengan tangan kanan. Ketika saling berbentur, pengemis itu tersurut mundur selangkah. Hui Ko Taisu menghambur serangan dengan kedua tangannya. Makin lama makin gencar dan hebat. Dia memiliki tenaga dalam yang tinggi. Setiap pukulannya tentu lebih hebat dari yang sudah. Cepat sekali keduanya sudah bertempur. Empat lima jurus tiba-tiba Go Antong berseru nyaring. Murid Si Olim yang berhianat berani menentang amanat tongkat kemala hijau. Harus dihukum mati. Rombongan paderi Si Olim serempak berseru. Mohon Chiang Bun Jin suka bermurah hati. Hui In Taisu merupakan salah satu dari dua orang angkatan Hui yang masih hidup. Bagaimana Chiang Bun Jin hendak menurunkan perintah menghukumnya mati, tetapi Go Antong Taisu tetap berseru lantang. Semua tindakan aku yang bertanggung jawab, habis berkata ia terus sayunkan tongkat kemala hijau ke arah kepala Hui In. Melihat itu Hon Ting terkejut. Tetapi tempatnya dengan Hui In masih terpisah dengan sederet rombongan paderi jubah merah. Sekalipun ia maju menolong tetapi keadaan tak memungkinkan. Pada saat maut hendak merenggut jiwa seorang paderi sakti dari tiba-tiba Ihtian Heng yang sejak tadi pejamkan mati menyalurkan tenaga dalam membuka mati dan membentah, Go Antong, berhenti dengan cepat ia gerakan tutukan jari sakti ke arah Go Antong. Pertama, ilmu tutukan jari dari jauh yang dilancarkan Ihtian Heng itu memang amat cepat sekali. Dan kedua kalinya, rombongan paderi itu memang tak menghendaki Hui In Tai Su sampat binasa di bawah hantaman tongkat kemala hijau. Maka paderi itu pun sengaja bergerak lamban. Go Antong Tai Su terkejut dan terpaksa menghindar mundur. Ia menyadari bahwa sekalipun ia dapat menghatam pecah kepala Hui In, tetapi dia sendiri pun pasti celaka terkena ilmu tutukan jari maut dari Ihtian Heng. Selekas dapat mencegah Go Antong Tai Su, Ihtian Heng pun segera menderita serangan dari dua paderi pengawal Go Antong. Han Ping berpaling ke arah Tian Chi To Tiang, karena To Tiang tak dapat menjamin kepentingan dua pihak, harap mengembalikan pedang itu kepadaku, katanya dengan nada dingin. Tian Chi To Tiang terkesiap dan wajahnya pun berubah. Sambil menyerahkan kembali pedang, ia berteriak keras, Go Antong To Heng, harap memandang mukaku dan hentikan tindakan dulu. Hendak bicara, marilah bicara secara baik, terdengar Ihtian Heng tertawa dingin. Ia gerakan kedua kakinya untuk menendang sehingga kedua paderi yang menyerangnya itu mundur. Dunia mengatakan aku orang si ini manusia berhati kejam dan ganas. Tetapi siapa tahu partai Xiao Lim Si yang membanggakan diri sebagai pemimpin dunia persilatan dan sebuah partai perguruan yang besar, ternyata juga terdapat permainan yang kotor dan menyedihkan, wajah Go Antong Tai Su merah padam, bentaknya, Ihtian Heng, jangan ngacobe lo, Ihtian Heng tertawa panjang. Bukankah hatimu takut? Seorang lelaki, berani berbuat berani bertanggung jawab. Mengapa harus takut bum, bum, terdengar pula dua letupan dari Huiko dan pengemis Sakti Chong Tu yang saling aduk pukulan tiba-tiba Huiko Tai Su membentak, Hai, pengemis, dan mana engkau mencuri ilmu pelajaran Xiao Lim Si Chong Tu tertawa, Tat Mo Chou Su sendirilah yang mengajarkan kepadaku. Suruh aku mewakili beliau membersihkan perguruan Xiao Lim Si, menyikat murid murtad, ia menutup kata-katanya dengan melancarkan dua buah pukulan yang kesemuanya adalah ilmu pusaka perguruan Xiao Lim Si. Tempo Chong Tu dan Hon Ting terperangkap jatuh ke dalam penjara air Hian Bu Kiong, keduanya melewatkan hari dengan makan belut. Hon Ting telah mengatakan banyak sekali ilmu pelajaran dalam buku Tat Mo Ih Kien Keng yang dihafalnya secara lisan. Chong Tu yang tinggi kepandainya dan merupakan seorang tokoh kelas satu dalam dunia persilatan, mendengarkan urayan Hon Ping itu dengan penuh perhatian, lalu merenungkan dan meresapinya. Dengan demikian bukan saja ia memperoleh banyak sekali ilmu pusaka perguruan Xiao Lim Si, pun ia telah memperoleh kemajuan besar dalam ilmu tenaga dalam. Pada saat itu Go Antong tetap menggerak-gerakan tongkat kemala hijau untuk memaksa rombongan paderi menyerang Ihtian Heng. Rombongan paderi yang menyertai Go Antong masuk ke dalam makam tua itu adalah paderi kelas satu. Sekali mereka maju menyerang, sudah tentu perbawanya dasyat sekali. Ihtian Heng dalam keadaan masih belum terlukap pun sukar untuk menghadapi. Apalagi saat itu sebelah lengannya lumpuh. Untungnya para paderi itu sudah menaruh kecurigaan kepada Go Antong. Mereka memang sengaja tak mau membunuh Ihtian Heng agar dapat dijadikan saksi hidup. Waktu bertempur, mereka pun sengaja memberi kelonggaran sehingga dengan demikian Ihtian Heng tak sampai menderita kekalalaan. Namun sekalipun mereka memberi kelonggaran, setelah bertempur berpuluh jurus, Ihtian Heng tetap merasa tak kuat bertahan. Go Antong Kai Su serdiri pun tak sahar lagi. Ia segera menyerang dengan tongkat kemala hijau kepada Ihtian Heng. Tujuh buah serangan dilancarkan sembari membentak kepada para anak buahnya. Dalam lima puluh jurus apabila tak mampu mencabut jiwa Ihtian Heng, kalian harus lekas siap menerima hukuman perguruan. Rupanya rombongan paderi itu sudah mengetahui bahwa ketuanya tahu kalau mereka tak menyerang sungguh. Mendengar bentakan itu, mereka terkejut lalu menyerang gencar. Tongkat kemala hijau memang merupakan lambang kekuasaan tertinggi dari gereja Siaulim Si. Semua paderi Siaulim Si dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling tinggi, tunduk dan taat pada amanat tongkat kemala hijau. Ihtian Heng yang sudah tak kuat, makin payah. Dalam lima puluh jurus, tentu-tentu akan mati di bawah hujan pukulan paderi Siaulim Si. N.Y.O. Bun Giau, ketua lembah setan dan lain hanya berpeluk tangan mengawasi. Tetapi walaupun tampaknya tak acuh, dalam hati mereka amat gelalisah juga. Mereka tak tahu bagaimanakah kesudahan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalam pada itu pihak Lem Hei Bun malah sudah mengelompok. Tampak bibir ketua Lem Hei Bun bergerak-gerak. Rupanya dia gunakan ilmu menyusup suara untuk memberi perintah kepada anak buahnya. Si bungkuk dan si keit, ong kwan tiong serta si baju merah kaki satu, tampak serius wajahnya. Lalu masing bergerak menduduki tempat penting di empat penjuru. Si darah baju ungu rupanya menaruh perhatian pada pertempuran antara Ihtian Heng dan rombongan paderi Siaulim itu. Pada saat Ihtian Heng terancam maut tiba-tiba Han Ping berseru pelahan dan menghantam balik Go Antong. Ketua itu mengelak dan hantamkan tongkat kemalah hijau untuk menutup lengan Han Ping. Han Ping loncat menghindar lalu menghantam keempat orang paderi dengan ilmu tujuh pukulan dan kehebatan pukulan itu membuat sekalian orang terkejut. Walaupun ilmu kepandayan paderi itu tinggi tetapi karena menderita serangan hebat secara mendadak, tak urung mereka menjadi kacau. Ihtian Heng menghela nafas longgar. Semangatnya pun bangkit kembali. Dia segera keluarkan ilmu pukulan yang hebat untuk menyapu paderi itu. Melihat itu Go Antong segera berteriak, yang mundur akan mati, dengan susah payah para paderi itu dapat mengatasi kekacauan dan mulai lancarkan serangan lagi kepada Ihtian Heng dan Han Ping yang terkepung di tengah. Walaupun keduanya merupakan musuh bebuyutan, tetapi keadaan saat itu memaksa keduanya bahu-membahu menghadapi serangan paderi Xiaolim. Suasana itu telah menjadikan keduanya entah sebagai musuh entah kawan. Sementara itu Huiko dan Chong Toh pun sudah bertempur sampai seratus jurus lebih. Huiko Taishu mengeluarkan ilmu silat pusaka Xiaolim. Dan tak sengaja serangan itu membuat Chong Toh makin menyelami banyak sekali ilmu pelajaran dalam kitab Tatmo Ihkin Keng yang belum diketahui artinya. Rupanya Go Antong sudah memutuskan untuk membunuh Hon Ting dan Ihtian Heng. Dengan mengandalkan kekuasaan tongkat kemala hijau, ia dapat mendesak para paderi menyerang dengan seluruh tenaga. Kedelapan Paderi Jubah Merah, saat itu benar sudah tenggelam dalam pertempuran seru. Sebelum Go Antong Taishu, kesembilan orang itu melancarkan serangan maut kepada Hon Ting dan Ihtian Heng. Dalam partai Huiko Chong Toh. Semula kedudukan yang bagus dari Huiko telah digagalkan oleh jurus permainan yang istimewa dari Chong Toh. Dengan demikian keduanya tetap berimbang. Pertempuran itu pasti berjalan lama, mungkin sampai ratusan jurus. Pada pihak Xiao Lim si hanya Hui In Tai Su seorang yang belum turun tangan. Saat itu tampak Ihtian Heng mulai lelah. Karena lengannya yang sebelah tak dapat bergerak maka dia hanya bertempur dengan satu tangan. Sudah tentu agak canggung. Melihat itu terpaksa Han Ping harus mengawasi keadaannya. Berulang kali ia menghantam dan menendang untuk membebaskan Ihtian Heng dari serangan maut para padri. Seiring pertempuran berjalan seru, tiba-tiba Go Antong berteriak keras, Hui In Su Peh, kalau engkau tak mau turun gelanggang terpaksa akan kugunakan tongkat kemala hijau untuk memelintahkan engkau menghantam hancur lun kepalamu sebagai tebusau dari hukuman perguruan kepadamu. Habis berkata ketua Xiao Lim si itu meloncat mundur seraya mengangkat tongkat pusaka. Hui Teng Tai Su memandang tongkat kemala hijau, tongkat kekuasaan Xiao Lim si yang sudah turun-temurun sampai beberapa angkatan ketua. Tampak padri tua dari angkatan Hui itu tegang sekali. Rupanya timbul pertentangan dalam batin padri tua itu. Melawan atau mentaati amanah tongkat kemala hijau yang dilantangkan oleh ketua Xiao Lim si sekarang yakni Go Antong Tai Su. Hang Ping tahu bahwa ilmu kepandayan Hui In Tai Su itu adalah yang paling sakti di antara rombongan padri Xiao Lim si yang berada di makam situ. Bahkan Go Antong Tai Su itu pun hanya murid keponakan dari Hui In Tai Su. Go Antong memanggil Hui In dengan sebutan Susyok atau Paman Guru. Hang Ping pun menyadari pula bahwa apabila Hui In Tai Su terpaksa turun tangan karena ditekan oleh Go Antong yang menggunakan kekuasaan tongkat kemala hijau itu pastilah suasana dalam pertempuran itu akan berubah-berbahaya. Berpaling ke arah rombongan tokoh, Hang Ping mendapat kesan bahwa sekalipun mereka menaruh perhatian pada jalannya pertempuran itu tetapi mereka tak mengunjuk sikap hendak membantu. Rupanya mereka takut bentrok dengan pihak Xiao Lim si. Terdengar Hui In menghela nafas, ah, apabila Chiang Bun Jin menyetujui sepulangnya ke gereja segera membuka rapat besar para tiang lo, padri golongan angkatan tua aku segera menurut perintah untuk turun tangan. Tetapi apabila Chiang Bun Jin menolak, lebih baik aku diam saja dan menanti hukuman dari tongkat kemala hijau itu, dengan ucapannya itu jelas kalau Hui In tak menyatakan hendak membunuh diri sendiri dengan menghantam ubun kepalanya. Sejenak merenung. Goan Tong Tai Su segera berkata, baik, aku meluluskan permintaanmu. Sepulang ke gereja segera akanku selenggarakan rapat besar tiang lo, kalau demikian aku akan melaksanakan perintah kemala hijau, kata Hui In. Sejenak keliarkan pandang ia berseru pelahan suruh padri jubah merah itu menyingkir. Setelah itu Hui In Tai Su maju selangkah dan memukul punggung Ihtian Heng. Saat itu Ihtian Heng sedang menghadapi serangan dari dua orang padri jubah merah dari sebelah muka. Sudah tentu ia tak berdaya melayani pukulan dari belakang. Hang Ting terkejut. Ia tahu Hui In Tai Su memiliki tenaga pukulan yang sakti. Apabila punggung Ihtian Heng terkena, tentulah akan remuk binasa. Cepat anak muda itu bertindak ia berputar tubuh dan langsung tangan kirinya bergerak untuk menangkis. Ketika kedua pukulan saling beradu. Hang Ting terpental mundur selangkah. Luka pada lengannya yang baru saja berhenti mengeluarkan darah merekah kembali dan mengucurkan darah. Hui In Tai Su tertegun. Kesempatan itu digunakan Hang Ting untuk mencabut pedang pemutus asmara. Sekonyong-konyong Goan Tong menyerbu dan menutup punggung Hon Ping dengan tongkat kemala hijau. Tering, cepat Hon Ping menebas tongkat itu dengan pedang. Dalam pada itu Hui In pun menutup dengan jari. Sebuah arus tenaga dasyat yang mendesuskan angin tajam segera melanda Hon Ping. Tongkat kemala hijau adalah pusaka gereja Siao Lim Si dan pedang pemutus asmara itu sebuah pedang pusaka yang ampuh sekali. Apabila tongkat lambang kepemimpinan Sian Lim Si yang sangat dipuja oleh para paderi itu sampai terbabat kutung, tentulah akan membangkitkan kemarahan seluruh paderi. Itulah sebabnya maka Hui In menyerempaki dengan tutukan jari untuk memaksa Hon Ping menyurur mundur. Dan memang, Hon Ping yang kenal akan kelihayaan tutukan jari itu segera menghindar ke samping. Angin tutukan jari Hui In pun melanda terus ke sisi Hon Ping. Tetapi angin tajam itu pun dapat mencegah majunya rombongan paderi yang hendak menyerbu Hon Ping. Goan Tong Tai Su berseru gopoh, Hui In Su Siok, harap menahan Hon Ping, Jangan kasih diam menerobos keluar habis berkata paderi itu terus menyerang Ihtian Heng dengan tongkat kemalah hijau. Rupanya dia sudah memutuskan membunuh Ihtian Heng dulu baru nanti membasmi Hon Ping. Hui In Tai Su mengiakan dan segera menghadang Hon Ping. Sambil luruskan pedang pemutus asmara ke muka dada, Hon Ping memandang paderi itu dengan metu berkilat-kilat. Tai Su adalah orang yang paling kuhormati. Aku tak mau bertempur dengan Tai Su, bertempur dengan lawan harus menggunakan ilmu kepandayan untuk mengalahkan. Silahkan Si Chu mencurahkan seluruh kepandayan Si Chu. Sekalipun aku terluka, takkan merasa penasaran, Hon Ping mengungkat alis dan tertawa nyaring, sungguh tak nyana bahwa dua buah partai persilatan yang begitu termasyur dalam dunia persilatan, ternyata hanya manusia yang tak pegang janji. Kalau mereka yang dipandang sebagai pemuka dunia persilatan begitu nista tingkah lakunya, tentulah dunia persilatan pada umumnya juga berhati jahat. Ucapan yang diucapkan dengan tajam oleh Hon Ping, benar bagaikan pisau yang menusuk ulu hati Tian Chi To Tiang, ketua Butong Pei. Tian Chi To Tiang segera mencabut pedang yang tersanggul di belakang punggungnya. Sejenak dideringkan, ia berseru keras, Go Antong Toheng, apabila tak mau memberi muka kepadaku, aku pun terpaksa akan turun tangan, Go Antong terkesiap. Cepat ia gunakan ilmu menyusup suara untuk memberi perintah kepada anak buahnya agar menumpahkan seluruh kekuatan dan dalam sepuluh jurus harus dapat merubuhkan Ihtian Hen. Setelah itu ia terus menarik pulang tongkat kemalah hijau dan menyurut mundur, menghampiri ke tempat Tian Chi To Tiang. Apakah Toheng berkata kepadaku tanyanya? Aku sudah meluluskan kepada Ji Hon Ping untuk menjamin kedua belah fihat. Lalu aku pun sudah mewakili Toheng untuk meminta kembali pedang pemutus asmara itu. Rasanya Toheng tentu ingat hal itu, kata Tian Chi To Tiang. Ya, memang mendengar sedikit, kata Go Antong, tetapi tak begitu jelas. Harap Toheng suka menjelaskan sekali lagi, dengan siasat itu, jelas Go Antong hendak mengulur waktu agar anak buahnya sudah sempat membunuh Ihtian Hen. Apabila hal itu sudah terlaksana sekalipun Tian Chi To Tiang hendak turun tangan, tentu sudah terlambat. Dan setelah tinggal Han Ting seorang, mudahlah untuk menghadapinya dengan pelahan tiba-tiba Han Ting bersuit panjang. Dengan wajah marah ia berseru kepada Hwi In Tai Su, andai kata Tai Su tak mau memberi ampun kepadaku, tetapi paling tidak Tai Su harus mengingat akan penderitaan seorang Suheng yang tanpa salah telah dipenjarakan seumur hidup. Omi Tohut, seruwiin pelahan, kekuasaan dari ketua Siow Lim Si adalah yang paling tinggi. Tongkat Kemalah Hijau merupakan lambang kekuasaan yang sudah turun-temurun sampai 10 angkatan ketua. Bagaimana aku berani membangkang amanatnya Han Ting menghela nafas panjang, ah, sebuah benda pemberi amanat, ternyata mempunyai perbawah yang begitu besar. Belum lama keluar ke dunia persilatan aku sudah melihat benda pusaka itu mengalami dua kali hinaan, tiba-tiba ia berganti nada keras. Keadaan memaksa aku turun tangan, harap Tai Su jangan salah faham, ia menutup kata-katanya dengan mainkan jurus Hun Toan Ong Siang Tai atau Ruh mengenang kampung halaman. Ujung pedang berkelebatan menaburkan tiga kelopak bunga pedang yang mengancam Hwi In. Hwi In kebutkan lengan lalu diserempaki dengan menampar. Kedua gerakan itu untuk membendung serangan pedang Han Ting. HMM, harap Tai Su sutra berhati-hati, Han Ting berseru dengan nada syarat. Pedang pun tiba-tiba berganti dengan jurus Kim Lun Ki U Coan atau Roda Ema 9 kali berputar. Serentak empat julusan delapan kiblat penjuru tertutup oleh lingkaran sinar pedang yang memancarkan hawa dingin, permainan pedang itu adalah pelajaran yang paling terakhir yang diselami Han Ting. Merupakan salah sebuah dari tiga buah ilmu pedang istimewa dalam kitab Tatmo Ih Kien Keng. Karena melihat Ihtian Heng sudah kacau permainannya, Han Ting makin gelisah dan dalam kemarahannya ia keluarkan ilmu pedang pusaka itu. Sambil kebas-kebaskan lengan jubah, Hwi In loncat mundur. Dalam hal ini, untunglah dia tahu gelagat dan cepat menghindar. Tetap pita urung jubahnya tergurat pecah oleh hujung pedang. Setelah dapat mengundurkan Hwi In, Han Ting teruskan serangannya ke arah kawanan pederi. Segera terdengar dua buah orang tertahan dari dua erang pederi jubah merah yang menderita luka. Darah merah membasai jubah kedua pederi dan berketes-ketes membasai lantai. Melihat itu serintak bangkitlah semangat Ihtian Heng. Dengan ilmu tendangan berantai, ia menendang rubuh seorang pederi. Han Ting bersuit panjang. Setelah beberapa kali mengganti permainan pedangnya, ia berhasil mengundurkan kawanan pederi. Para, suhu sekalian, serunya lantang, aku sebenarnya tak mempunyai dendam permusuhan suatu apa dengan para Taisu. Gereja Siow Lim Si telah berabad-abad harum namanya dalam dunia persilatan. Tetapi seperti pula halnya dengan betapapun baiknya tentu tetap terdapat rumput. Aku minta agar peristiwa dipenjarakannya Hui Gong Taisu, diumumkan. Tentang bagaimana pertimbangan terhadap murid yang dianggap jahat itu, adalah hak keputusan gereja Siow Lim Si untuk menjatuhkan hukuman. Aku takkan ikut campur, melihat ilmu permainan pedang yang luar biasa anehnya dari anak muda itu. Pula teringat akan peristiwa seorang paderi cemerlang dari dua angkatan yang lalu, para paderi itu serempak hentikan serangannya. Setelah itu Hon Ping pun berpaling ke arah Tian Heng serunya, apakah lociampu suka untuk menuturkan tentang peristiwa yang terjadi dalam gereja Siow Lim Si selama dua angkatan ini? Dengan demikian dapatlah para suhu di sini menghapus tuduhan mereka bahwa kita ini bermaksud hendak mengadu domba mereka, ih Tian Heng tertawa nyaring. Kita ini kawan atau lawan, aku sungguh tak jelas, kata Hon Ping, soal ini dengan urusan kita berdua, memang lain. Dua macam masalah itu tak boleh dicampur adukan. Tetapi seorang lelaki harus dapat membedakan garis permusuhan. Selama peristiwa dalam Siow Lim Si belum selesai, untuk sementara waktu kita menjadi sahabat. Setelah peristiwa itu selesai, kita nanti menjadi musuh besar lagi, ih Tian Heng menghela nafas panjang serunya, suasana saat ini, benar belum pernah kualami seumur hidup. Siow Lim Si, Lam He Bun, dua lembah dan tiga marga, ditambah pula dengan dendam permusuhan antara saudara Ji dengan aku, benar merupakan suatu keadaan yang campur aduk tak keruan. Bagaimana kesudahannya nanti tiada seorang pun dapat menduganya, bum, terdengar adu pukulan dari Hui Kota Isu dan pengemis sakti Chong Tu. Chong Tu tersurut dua langkah ke belakang, Hui Kota Isu pun mundur selangkah. Melihat itu serentak Hon Ping berseru, harap Lo Chiam Pno berdua berhenti dulu. Setelah jelas akan duduk perkaranya, siapa yang salah siapa yang benar, baru nanti melanjutkan bertempur lagi, melihat para paderi itu sudah berhenti, Hui Kota Isu terpaksa mundur ke samping. Sebenarnya saat itu Hui Kota Isu sudah merasa kewalahan terhadap pengemis tua ilmu permainan Chong Tu makin lama makin aneh. Apabila dilanjutkan, sudah jelas siapa yang akan kalah. Setelah meliarkan pandang matuk ke sekeliling maka Ihtian Heng pun berkata, Peristiwa yang terjadi pada masa dua angkatan terdahulu dari gereja Siow Lim Si walaupun aku tak menyaksikan tetapi aku berani menjamin bahwa peristiwa itu memang sungguh benar. Ia ulurkan tangan mencekal mayat Kim Lo Ji, serunya pula, Go Antong, cobalah engkau lihat dengan seksama. Apakah engkau kenal orang ini karena membenturkan kepalanya ke tembok, separoh batok kepala Kim Lo Ji hancur. Tidak kenal, Go Antong gelengkan kepala. Ihtian Heng tertawa, sayang dia buru mati, sehingga tak dapat bicara dengan engkau. Tetapi meskipun dia sudah mati, aku masih menyimpan seinah benda, ia merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah arca Buddha dari perunggu kuno. Diacungkan arca itu tinggi, serunya, para suhu sekalian, apakah kalian kenal pada arca kecil ini melihat arca berwarna kuning emas itu? Seketika berubahlah wajah sekalian padri. Kemudian mereka mencurahkan pandang ke arah Go Antong Taisu. Tetapi ketua siyaulim si itu hanya tertawa dingin, serunya, arca Buddha emas, apanya yang mengherankan? Apakah yang akan dijadikan bukti dengan benda itu? Ia menutup kata-katanya dengan menggerakkan tongkat kemala hijau, lalu berseru, dengarlah amanat tongkat kemala hijau lagi, tutup mulut bentak honping marah. Kalau engkau yakin dirimu seorang suci, mengapa tak mau tunggu sampai Ihtian Heng selesai bicara? Hwi In Taisu tiba-tiba kerutkan alis serunya, arca emas itu, mirip benar dengan salah sebuah arca Buddha dalam gereja siyaulim si, kalau benar, lalu bagaimana teriak Go Antong yang sudah mulai kalap? Hwi In Taisu terkesiap, serunya, harap Chiang Bun Jin jangan marah dulu. Sebuah arca Buddha masakan dapat membuktikan perbuatan salah dari Chiang Bun Jin. Kalau Ihtian Heng sengaja melakukan fitnah, jangan harap hari ini dia dapat hidup lagi, Ihtian Heng tertawa gelap, tetapi bagaimana kalau keteranganku ini memang sungguh benar sejenak berhenti? Ihtian Heng melanjutkan berkata lagi, terhadap peristiwa dipenjarakannya Hwi Gong Taisu seumur hidup, mungkin para suhu sekalian menaruh kecurigaan, bukan? Tetapi kalian tak berani mengutarakan sekian paderi saling bertukar pandang tetapi tak ada yang berani buka mulut. Ihtian Heng mengacungkan arca emas itu, serunya, arca Buddha dari emas ini adalah Hang Tiang Chiang Bun Jin siyaulim si sendiri yang menyerahkan kepada Kim Lo Ji. Dan Kim Lo Ji pun menyerahkan kepadaku supaya disimpan, melirik ke arah Go Antong, tiba-tiba Ihtian Heng membentak Go Antong, omonganku ini benar atau tidak seperti melihat bayangan setan, terbeliak mati Go Antong memandang wajah Ihtian Heng. Ia terlongong tak dapat berbicara sampai beberapa saat. Karena engkau tak berani menjawab, berarti secara diam diam Engka sudah mengakui, kata Ihtian Heng pula, waktu menyerahkan arca itu kepada Kim Lo Ji, engkau mengatakan kepadanya bahwa dengan mengandalkan arca itu, apabila Kim Lo Ji menghadapi urusan, baik besar maupun kecil, siyaulim si tentu akan memberi bantuan. Melihat para paderi rupanya sudah terpengaruh dengan kata Ihtian Heng, marahlah Go Antong. Tetapi ia tak mau buru bertindak melainkan merenung. Beberapa saat kemudian wajahnya pun tampak tenang lagi. Orang itu apakah Kim Lo Ji itu dan siapakah aku ini serunya dingin, masakan aku mau memberi janji begitu kepadanya Ihtian Heng tertawa. Disitulah letak persoalannya. Ketua siyaulim si seorang tokoh yang mendapat kehormatan besar dari setiap orang persilatan. Tetapi diarlah menyerahkan arca emas gereja kepada seorang persilatan yang tak ternama, Go Antong menukas dingin, siapakah kaum persilatan yang tak tahu akan tingkah laku Ihtian Heng yang jahat dan licik itu? Dia seorang manusia yang licin. Masakan tak mampu membuat arca tiruan semacam itu Go Antong menatapi Ihtian Heng lalu melanjutkan, mengajukan saksi seorang mati yang sudah tak dapat berbicara. Lalu merangkai keterangan palsu. Ho, sungguh hebat permainanmu, sungguh beracun sekali mulutmu Ihtian Heng kerutkan Ailes, seorang paderi yang berhati begitu licin. Oh, itulah sebabnya maka engkau dapat merebut pimpinan dan mengelabdoi para angkatan tua, setiap patah kata Ihtian Heng itu, bagaikan ujung pedang yang menusuk ulu hati Go Antong Tai Su. Tetapi ketua Siow Lim Si yang penuh dengan siasat itu tetap bersikap tenang. Sebenarnya aku harus lekas memberi amanat tongkatku malah hijau agar engkau dihukum mati. Tetapi karena ketajaman lidahmu agaknya dapat mempengaruhi orang maka akanku berimu kesempatan untuk bercerita sampai habis baru nanti akanku lucuti semua kebohonganmu, Go Antong Tai Su tertawa mengejek. Engkau benar seorang yang kuat menguasai perasaan, kata Ihtian Heng lalu mengangkat patung emas, kunci dari persoalan saat ini, hanya terletak pada arca ini palsu atau bukan. Jika salah seorang dari gereja dapat memberi kesaksian bahwa arca ini memang milik gereja Siow Lim, entah engkau akan mengatakan bagaimana ketiga arca Buddha berwarna emas itu, saat ini masih tersimpan dalam ruang perpustakaan gereja. Dan dalam ruang itu pun tersimpan kitab pelajaran ketujuh ilmu silat sakti dari perguruan Siow Lim, termasuk juga kitab pusaka tatmo ihkin keng yang paling diincar oleh setiap orang persilatan itu. Kalau ada orang yang dapat masuk ke dalam ruang itu, tak mungkin dia hanya akan mengambil sebuah arca saja ah, Ihtian Heng mendesah, caramu untuk mendebat dan menghindari pertanyaan, lihai sekali. Tetapi keadaan hari ini memang harus diselesaikan. Agar engkau mengakui kesalahan memang perlu kilya adu lidah habis-habisan, Ihtian Heng berpaling kearahuiin Taishu, serunya pula, Taishu adalah satu-satunya angkatan Siow Lim yang masih hidup. Tentulah sudah pernah melihat ketiga arca Buddha itu. Silahkan memeriksa arca ini, apakah benar pusaka milik gereja Siow Lim? Habis berkata Ihtian Heng terus melemparkan arca itu kepada Hui In Taishu. Hui In Taishu menyambuti dan memeriksa dengan teliti. Seketika berubahlah wajahnya. Adakah supaya dapat melihat ciri kepalsuannya tanya Go Antong Taishu? Ini, ini, menurut pemeriksaanku, agaknya seperti bukan palsu, benarkah begitu? Cobalah berikan kepadaku kata Go Antong. Hui In agak bersangsi tetapi ia memberikannya juga. Setelah menyambuti arca dan memeriksa balik, tampak wajah Go Antong berseri lalu berkata dengan syarat, Memang bukan palsu, mendengar pengakuan itu, tercenganglah sekalian pada Ri Siow Lim. Entah girang entah kejut. Ihtian Heng tertawa dingin, hektometer, benar seorang yang licin bagai belut. Sayang hari ini angkau bertemu dengan Ihtian Heng titik wajah Go Antong berubah bengis dan dengan metu berkilat-kilat ia memandang sekalian padri, serunya, Mengapa dalam ruang perpustakaan terjadi kekacauan, aku tak mendapat laporan para padri itu saling berpandangan tak dapat bicara. Kemudian berkatalah Go Antong kepada Ihtian Heng, Ihtian Heng, dihadapan para ketua partai persilatan ketua dua lembah dan tiga marga serta tokoh yang ternama, engkau dapat menunjukkan benda pusaka milik Siow Lim Si. Dengan demikian jelas engkau lah yang mencuri dan tentulah masih banyak benda pusaka yang engkau ambil. Dengan kata itu jelas Go Antong hendak memutar balik suasana. Ihtian Heng yang hendak mendakwa, kini akan dijadikan terdakwa. Hang Ting menghela nafas panjang, serunya, Ih lociampua, entah sampai kapan habisnya kalau engkau adu lidah dengan dia? Maksudku, silahkan Ih lociampua menuturkan apa yang lociampua ketahui. Tak peduli para padri itu percaya atau tidak, pokoknya kita sudah menyelesaikan kewajiban, Ihtian Heng tersenyum, itu juga suatu kera, berhenti sejenak ia melanjutkan pula, para suhu sekalian tentu tahu bahwa Hwi Gong Tai Su itu seorang tunas luar biasa dalam sejarah Siow Lim Si beberapa ratusan tahun ini sebenarnya bakatnya yang cemerlang itu. Bukan melainkan hanya pada kalangan Siow Lim Si, pun dalam dunia persilatan sejak tiga ratusan tahun ini termasuk seorang tokoh luar biasa yang berbakat hebat. Tuhan telah memberkai dia kecerdasan yang luar biasa tetapi pun seolah-olah menggariskan nasibnya harus dipenjara seumur hidupnya sampai mati dengan penasaran, tiba-tiba terdengar ketua lemhebun mendengus dingin. Tetapi wanita cantik berpakaian seperti putri keraton atau ibu dari sidara baju ungu, cepat mendahului bicara, mengapa engkau mendengus? Apakah engkau merasa lebih hebat dari dia? Tampaknya ketua lemhebun itu tak mau bertengkar mulut dengan istrinya ia segera diam. Ihtian Heng merenung sejenak lalu berkata pula, pada suatu malam di pertengahan musim rontok lima puluh tahun yang lalu, ketua Siow Lim yang dijabat oleh seorang panderi dari tingkatan Hwi, menderita sakit dan menutup mata. Peristiwa itu tentulah para suhu sekalian masih ingat, Benar, sahut Hwi Intaisu, meninggalnya Hwi Seng Sute sampai hari ini memang tepat 20 tahun. Sekembalinya dari mengembara ke daerah Tibet, aku pulang ke gereja tepat pada bulan 8 tanggal 16. Hwi Seng Sute sudah menutup mata setengah hari lamanya, Ihtian Heng tertawa hambar, tahukah para suhu sekalian apa yang menyebabkan kematian Hwi Seng Taisu itu? Beliau telah mati karena minum racun istimewa yang diberikan secara diam diam oleh Go Antong. Tetapi pada detik menghembuskan napasnya yang terakhir, Hwi Seng Taisu mengetahui perbuatan jahat itu. Dimakinya Go Antong habis-habisan. Go Antong terkejut. Dia mengira kalau racun yang diberikan itu tak dapat bekerja atau mungkin kurang banyak. Maka dia tak berani membantah melainkan terus berlutut minta ampun atas kedosaannya. Dia mengaku bahwa yang menyuruh melakukan peracunan itu adalah Susyok nomor 7, Hwi Intaisu terbeliak. Susyok nomor 7, cepat ia alihkan pandang matanya kepada Hwi Kota Isu yang menjadi Susyok atau Paman Guru nomor 7 dari Go Antong. Jitsute, apakah hal itu benar serunya? Hwi Kota Isu berubah wajahnya tiba-tiba ia rangkapkan kedua tangannya ke dada dan berkata Lung Lai, Su Heng, ampunilah dosaku, ia terus pejamkan matu dan duduk di lantai. Melihat itu Go Antong kerutkan dahi dan membentak, Susyok jika tidak benar, mengapa tak mau membantah diulanginya lagi seruan itu sampai beberapa kali tetapi Hwi Kota Isu tetap tak menjawab. Hwi Intaisu menghela nafas, ujarnya, diam-diam dia sudah gunakan tutukan Xiao Tian Xing unuk menghancurkan jantungnya sendiri. Dia sudah meninggal, Go Antong tertegun lalu menghampiri ke tempat Paman Gurunya itu. Kewibawaan ketua Xiao Lim Si yang sudah turun temurun beberapa angkatan selalu menjadi sumber kekuasaan pimpinan saat itu benar telah mengalami ujian yang paling menyedihkan. Wajah sekalian paderi yang berada di ruangan itu tampak berduka dan tegang. Mereka kehilangan faham menghadapi suasana saat itu. Seluruh mata para paderi tertumpah kepada Go Antong yang tengah melangkah ke tempat Hwi Kota Isu. Hwi Intaisu tiba-tiba menyebut Tommy Tohut serunya, Ihtian Heng memang memfitnah, harap Chiang Bun Jin jangan terpengaruh, paderi tingkat tinggi itu tiba-tiba teringat akan nama baik Xiao Lim Si, urusan dalam gereja, bagaimana boleh dikeluarkan di hadapan sekian banyak tokoh persilatan. Go Antong tai sup lahan-lahan mengangkat tongkat kemala dan berseru, Hwi In Supeh, Hwi In rangkapkan tangan memberi hormat dan menyahut gopoh. Chiang Bun Jin hendak memberi perintah apa wajah Go Antong berubah pucat, katanya dengan serius, tongkat kemala hijau ini sudah turun temurun enam angkatan ketua. Kekuasaannya lebih tinggi dan ketua partai sendiri. Demi mengagungkan kewibawaannya, maka aku hendak mengaturkan tongkat ini kepada Supeh, Hwi In terkesiap, ah, mana aku berani menerimanya tetapi tiba-tiba Go Antong sudah menghampiri dan membentak, Supeh, terimalah tongkat kemala hijau segera dilontarkan. Tongkat pusaka itu merupakan benda yang paling berpengaruh dalam gereja Xiao Lim Si. Melihat perbuatan Go Antong sekalian paderi terbeliak kaget. Hwi In terpaksa menyambuti. Kemudian Go Antong menghela nafas, apa yang dikatakan Ihtian Heng memang benar. Aku memang telah melakukan dosa besar meracuni guru. Arca emas itu memang aku yang memberikan kepada Kim Lo Ji. Soal itu menyangkut dendam dari dua orang angkatan tua. Peristiwa itu telah kucatat dengan jelas, kutaruh dalam peti kayu dalam ruang tempat tinggalku. Bila Supeh pulang silahkan membuka peti itu tentu dapat mengetahui peristiwa itu dengan jelas. Aku menyadari bahwa kedudukan yang ku peroleh dari hasil pembelian dengan pusaka gereja itu, benar suatu dosa yang tak berampun dan aku malu untuk hidup dalam dunia. Hwi In cepat melangkah maju, tunggu dulu, Ciyang Bun Jin, Go Antong deliki metu dan membentaknya, mundur ia ayunkan tangan mendorong Hwi In. Hwi In terpaksa menghindar ke samping. Dan detik itu dipergunakan Go Antong untuk gerakan tangan kanan menekan dadanya sendiri sekalian paderi berteriak kaget. Mereka bergerak hendak mencegah. Go Antong turunkan tangan kanannya. Terlihat dadanya saat itu sudah berhias dengan tangkai pedang yang ujungnya membenam ke dalam dadanya. Para paderi itu tak menyangka kalau Go Antong menyembunyikan senjata dalam lengan jubahnya. Mereka tak keburu mencegah lagi dan terpaksa mundur. Go Antong melangkah ke dekat dinding ruangan, mengambil arca Buddha dan diletakkan di mukanya lalu ia berlutut. Murid telah melanggar dosa besar yang tak berampun. Murid mohon ampun di hadapan hutya, ia mencabut tangkai pedang dari dadanya. Darah merah segera menyembur keluar. Seketika rubuhlah Go Antong, ketua Siow Lim Siang ternyata telah melakukan kedosaan besar. Dia menyadari perbuatannya dan menebus kesalahannya dengan bunuh diri. Hwi In tertegun. Kemudian memberi perintah kepada murid untuk mengurus kedua jemnazah, Hwi Kota Isu dan Go Antong. Setelah itu maka Hwi In Ta Isu lalu beralih memandang haunting serunya. Engkau telah membersihkan suatu peristiwa yang terjadi dalam gereja Siow Lim Si. Engkau pun menunaikan tugas menyelesaikan dendam dari dua angkatan padri. Tetapi engkau juga merusak nama baik gereja Siow Lim Siang selama beratus tahun. Men, jadi pusat perindahan orang. Aku kehilangan faham, harus memperlakukan engkau sebagai lawan atau sebagai kawan haunting. Tertawa hambar kawan atau lawan terserah pada pertimbangan Tai Su. Ia menengadahkan kepala dan tertawa nyaring, lalu serunya, dua buah cita, sudah terlaksana yang satu. Setelah dapat membalaskan sakit hati orang tuaku, mati pun aku tak penasaran. Saat itu anak buah lem hebun sudah tersebar di seluruh tempat yang penting. Mereka hanya melihati saja gerak-gerik tokoh persilatan Tiong Goan yang saling gasak sendiri itu. Rupanya mereka hendak menunggu setelah tokoh Tiong Goan itu remuk, baru akan turun tangan. Setelah Goan Tong Tai Su meninggal, Ihtian Heng pun menyadari kalau keadaan dirinya sudah makin terpencil. Ketua kedua lembah dan tiga marga tampaknya sukar untuk diajak bersekutu lagi. Dan haunting tetap hendak menuntut balas kepadanya. Dengan begini, ia harus berjuang seorang diri. Satu-satunya jalan ialah secara tiba-tiba menerobos keduar dari terowongan yang digunakan masuk oleh rombongan paderi siyaulim tadi. Tetapi ternyata pintu terowongan itu sudah dijaga oleh orang lemhebun yang paling sakti yaitu nenek BWNU. Sambil memandang kesekeliling, Ihtian Heng menimang-nimang dalam hati. Ia menyadari kalau kesempatan untuk lolos, sudah makin menipis diam-diam ia gerakan tenaga dalam untuk memulihkan tenaga, hanya dengan tenaganya sendiri ia dapat mengandalkan. Dan makin pulih tenaga dalamnya pun makin besarlah kemungkinan untuk menyelamatkan diri tiba-tiba Hwi Intai Sum menghela napas panjang lalu memberi hormat kepada Ketua Bu Tong Pei. Tian Chi Toheng, musibah yang telah menimpa perguruan siyaulim si, Toheng sudah menyaksikan sendiri, jawab Ketua Bu Tong Pei. Aku merasa menyesal sekali karena tak dapat mencegah Go Antong Toheng Haiku sudah hampa, tak ingin ikut campur tentang pertikaian dunia persilatan lagi. Maka, aku hendak mohon diri pulang lebih dahulu, kata Hwi Intai Supula. Ketua Bu Tong Pei merenung beberapa saat, kemudian berkata, silahkan, Losian Su, sambil rangkapkan kedua tangan memberi hormat, berkatalah Hwi Intai Supula, dengan Toheng yang menghadiri tempat ini, semoga segala dendam pertumpahan darah akan berubah menjadi suasana yang bersahabat. Ah, kemungkinan aku tak mempunyai kemampuan sedemikian besar, kata Ketua Bu Tong Pei tiba-tiba ia gunakan ilmu menyusup suara kepada Hwi Intai Su. Orang Lam He Bun sudah menjaga posisi yang penting. Rupanya mereka tetap hendak mengadu kesaktian dengan tokoh Tiong Go An. Apabila Losian Su berkeras hendak menerobos ke luar, kemungkinan tentu akan bentrok dengan mereka, Hwi Intai Su memandang keempat penjuru lalu memberi hormat kepada Nenek BWE. Mohon si Cu suka memberi kebebasan kepada Loni dan rombongan keluar dari tempat ini, tetapi Nenek BWE menengadah memandang ke atas, seolah-olah tak mengacuhkannya tiba-tiba si kaki buntung baju merah membentak, lekas mundur lagi, saat itu Hon Ping berpaling dan melihat si darah sangkuan Wan Cheng dengan rambut terurai sambil memondong tingling tengah berjalan ke arah ruangan situ. Cheng Jim melihat puterinya serentak siang kuanko berteriak dan bergegas hendak lari menyongsong. Berhenti bentak kaki buntung seraya ayunkan tongkat besinya menyerang. Siang kuanko menghindar, mencabut pedang di punggungnya lalu balas menusuk dengan jurus naga marah mengaduk laut. Tetapi kaki buntung tak mau menghindar. Ia kiblatkan pedangnya untuk menangkis. Pedang siang kuanko terbuat dari bahan pilihan, beratnya berpuluh-puluh kati. Karena bentuknya panjang dapat digunakan juga sebagai tongkat besar. Dia pun tak mau mundur. Tering. Rupanya siang kuanko terkejut mendengar benturan senjata yang menderingkan bunyi tajam dan nyaring tiba-tiba ia berhenti. Saat itu siang kuanko sudah tiba di arna adu senjata itu. Asal maju selangkah lagi, darah itu tentu celaka. Kalau tidak dimakan pedang ayahnya tentu terkena hantaman tongkat besi kaki buntung. Hektometer, bagus bentak kaki buntung lalu memutar tongkatnya sederas angin puyuh. Permainannya memang aneh sekali. Setiap pukulan, sukar diduga sehingga membuat jago tua siang kuanko itu tak berdaya untuk balas menyerang. Ki belatan tongkat besi beberapa kali melayang di muka siang kuanko wanceng. Kalau sampai mengenai jenazah tingling, tentu jenazah itu akan wancur. Kalau kena siang kuanko wanceng, darah itu pun tentu mati atau terluka berat. Melihat itu terpaksa siang kuanko menyurut mundur agar tongkat lawan jangan sampai mengenai putrinya. Di luar dugaan begitu siang kuanko mundur, si kaki buntung pun menarik tongkatnya tak mau mengejar. Ternyata anak buah lem he bun itu meskipun tampaknya berpencaran tetapi sesungguhnya mereka telah membentuk diri menjadi suatu barisan. Tiap orang mempunyai batas lingkaran gerak sendiri. Apabila ada yang kesulitan, boleh saling membantu. Karena siang kuanko sudah keluar dari batas lingkaran geraknya, kaki buntung pun tak mau mendesak lagi. Han Ting mencurahkan padang ke arah siang kuanko wanceng dan tingling. Serentak melayanglah pikirannya akan kebaikan kedua nona itu kepada dirinya. Makin terkenang hatinya makin senda. Sesaat kemudian darahnya pun meluap-luap lalu tiba-tiba berteriak, Ihtian Heng, nyaring sekali seruan itu sehingga seluruh ruangan berkumandang keras. Mengapa Ihtian Heng terkesiap? Aku hendak bertanya sesuatu hal, entah apa apakah Hengka suka memberitahu tanya Han Ting. Silahkan saudara Ji bertanyalah, nona Ting terluka di tanganmu, dengan care bagaimana? Apakah masih dapat ditolong dengan tutukan kek gong tiam hiat? Dapat tertolong atau tidak, setelah ku periksa baru dapat diketahui, sahut Ihtian Heng. Asal engkau dapat menolong jiwa seorang lagi berarti akan mengurangi kedosaanmu, seru Han Ting. Ihtian Heng tersenyum, serunya, walaupun hari ini aku dapat melakukan kebaikan tetapi hanya terbatas. Sukar untuk menghapus kejahatan yang telah kulakukan di masa lampau, Bila engkau mampu menghidupkan nona Ting, budi dan dendam kita, memang makin ruwet, seru Han Ting. Ihtian Heng memandang wajah siang kuan wanceng, katanya pelahan, lebih baik suruh mereka masuk kemari dulu, OOO 0000 OOO nagalawan harimau. Biarlah ku sambut meraka, kata Han Ting seraya maju menghampiri. Ia memberi hormat kepada kaki buntung, kedua nona itu yang satu meninggal dan yang satu terluka. Sudah tak maungkin melawan lagi. Seorang kesatri yang akan melukai wanita dan orang yang lemah. Sudilah saudara suka memberi jalan kepada mereka, walaupun si kaki buntung itu berwatak keras dan bengis tetapi demi mendengar kata Hari Ping, ia tampak kerutkan kening merenung Sebenarnya dia memang berwatak ksatria Baiklah, sesaat kemudian ia berseru membiarkan mereka masuk memang boleh tetapi aku tak dapat membiarkan mereka keluar lagi Baiklah, kata Han Ping, nanti keluarnya akulah yang akan mengantar mereka Kaki buntung pun menyisih ke samping dan memberi jalan Cepat Han Ping maju dua langkah dan memberi hormat Nona Siang Kuan, tetapi Siang Kuan Wan Cheng hanya tertawa wan tak menyaut Han Ping kerutkan kening, pikirnya, agaknya Nona ini seperti hilang kesadaran pikirannya Sukar untuk bicara dengan dia Dan di hadapan sekian banyak orang, aku pun sungkan untuk menarik tangannya Selagi Han Ping ragu, tiba-tiba Siang Kuan Kuo melangkah maju dan berseru pelahan Cheng Ji, Cheng Ji, bagaimana engkau ia terus menarik lengan puterinya melangkah maju Ting Kuo pun bergegas menyongsong jenazah puterinya, Ting Ling Lo Chiam Pua, harap berikan puterimu kepada Ihtian Heng Coba saja dia dapat menolong atau tidak, kata Han Ping Tanpa menjawab Ting Kuo pun menghampiri ke tempat Ihtian Heng Ihtian Heng memeriksa wajah Nona itu dengan seksama Meraba pernapasannya lalu berkata, tak dapat ditolong lagi Tetapi, katanya pula Kematian Nona Ting ini bukan karena tanganku, dengan metuk kepala sendiri aku melihat engkau telah memukul anakku Mengapa engkau masih berani menyangkal teriak Raja Lembah Setan Ting Kuo dengan marah Saudara Ting seorang yang ahli dalam ilmu silat Tentu mengerti bahwa pukulan jarak jauh kek gong tem huat jiuh huat itu tak mungkin dapat merenggut jiwa puterimu Kalau tak dapat ditolong, apa boleh buat, kata Han Ping Tiba-tiba si data baju ungu yang sudah begitu lama tak bersuara menyeletuk Dia makan racun dan menderita luka berat Kesempatan hidup, memang amat tipis sekali pukulan dengan tenaga dalam dari jarak jauh yang dilepas sihtian Heng Hanya mempercepat kematiannya saja Kalau saat ini tersedia obat yang dapat menghilangkan racun dalam tubuhnya Kemungkinan masih ada setitik harapan untuk menghidupkannya Sepasang metohon ting berkilat-kilat Serunya, ikhtian Heng Apakah hengkau yang memberi racun kepada Nona Ting ya? Sahut ikhtian Heng Tetapi obat penawarnya tidak sukar Yang sukar ialah setelah racun ditawarkan Lalu care penyembuhan selanjutnya Cobalah engkau halo racun dalam tubuhnya baru nanti cari daya untuk menolongnya Kata Han Ping tiba-tiba terdengar Hwi Intai Suher seru Omi Tohut lalu berkata Kalau Li Si Chu berkeras tak mau memberi jalan Aku pun terpaksa akan membobol Lalu sering tak terdengarlah dering senjata beradu dan pukulan saling berhantam Han Ping tetap memikirkan keadaan tingling Tanpa berpaling ia segera berseru keras Ihtian Heng Apakah hengkau dengar kata-kata ku tadi Ihtian Heng terkesiap Serunya Ya Dengan jelas Racun dalam tubuh Nona Ting Engkau lah yang memberi Dan luka luarnya Engkau lah yang membuatnya dengan pukulan Dan kek gong tem hiat jiu huat Kalau engkau tak dapat menolongnya Siapakah lagi yang mampu menolong berusaha Tiada jeleknya Berhasil atau gagal Tak boleh dipastikan Sahut Ihtian Heng Kalau engkau sungguh berusaha Aku sudah sangat berterima kasih Kata Han Ping Tiba-tiba berkatalah Ihtian Heng Dengan wajah serius Aku dengan engkau Seperti air dengan minyak Tak mungkin akur Kita mungkin hidup bersama Maka engkau tak layak Mengaturkan terima kasih kepada aku Terhadap engkau Aku hanya mengandung dendam penasaran Tiada budi lagi Hal ini engkau harus ingat Benar Han Ping tertegun Tiba-tiba ia menghela nafas Dan tak bicara lagi Dengan wajah mengerut serius Mulailah Ihtian Heng Memeriksa pergelangan Adi Tingling Dan Han Ping pun mencurahkan perhatiannya Kepada pertolongan Ihtian Heng itu Seolah-olah tak menghiraukan keadaan Di sekelilingnya saat itu Tiba-tiba Ihtian Heng kerutkan alis Lalu berbangkit dan berpaling memandang Ke arah N.I.O. Bun Giau Mengapa engkau memandang aku seru N.I.O. Bun Giau dengan wajah berubah Ihtian Heng tertawa-tawar Mengapa aku memandang engkau Masakan saudara N.I.O. tak merasa Wajah N.I.O. Bun Giau berubah-ubah Sebentar merah sebentar pucat Dan hatinya berguncang keras Han Ping heran Serunya Eh, kalian berdua mengapa itu Ihtian Heng Tersenyum Tidak apa Aku hanya melihat saudara N.I.O. saja Karena tak kuasa menahan getaran hatinya Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau menggembor keras Ihtian Heng aku tak perlu pemberian budimu Aku tak takut, engkau mengatakan dengan terus terang Ihtian Heng tertawa Kalau saudara N.I.O. hendak mengatakan sendiri Aku pun takkan merintangi Walaupun saat itu sebelah tangannya sudah remuk Dan kesaktiannya berkurang Namun sikap dan bicaranya masih berwibawa Sebagai seorang Datuk Durjana kelas wahid N.I.O. Bun Giau terkesiap Dilihatnya Han Ping, Siang Kuan Ke, Ihtian Heng dan lain orang Tengah memandang kepadanya Baiklah, aku akan bicara Kata N.I.O. Bun Giau karena tak tahan lagi Tentang Nona Ting akulah yang melukainya Sekalipun N.I.O. Bun Giau tidak turun tangan Tetapi Nona itu memang tak dapat bertahan hidup lebih lama lagi Han Ting kerutkan alis, berseru keras Nol, kiranya engkau Sekali kaki bergerak Ia terus menyerang N.I.O. Bun Giau Tetapi Ihtian Heng cepat menghadangnya Sabar dulu Saudara Ji Kalau Saudara hendak menolong Nona Ting Terpaksa harus minta Saudara N.I.O. yang mengobati Han Ting hentikan langkah Memandang N.I.O. Bun Giau dengan berapi-api Ihtian Heng, kata N.I.O. Bun Giau Tak perlu engkau yang mengatakan Aku pun memang akan menolong Nona Ting Ia terus melangkah ke tempat Ting Ling Dia memang takut kepada Han Ping Tunggu dulu tiba-tiba si Dara Baju Ungu berseru lagi Kenapa? Tanya N.I.O. Bun Giau Berkata Dara Baju Ungu itu dengan dingin Kalian tak ada yang mampu menolongnya Han Ping berubah wajahnya Mengapa ku katakan tak dapat menolong? Tentu tak dapat menolong Kata Dara Baju Ungu Han Ping marah Tetapi justru aku tetap akan menolongnya Sekalipun kalian saat ini dapat melenyapkan racun dalam tubuh Takkan tertolong jiwanya Kata Dara Baju Ungu Lenyapkan dulu racun baru nanti Berusaha menolong jiwanya Seru Han Ping Dara Baju Ungu tertawa dingin Berusaha apa lagi? Kalau engkau tak melenyapkan racun Aku masih dapat menjaga agar jenazahnya tetap utuh dan cantik Tetapi kalau tidak Hektometer tubuh secantik itu tentu segera akan menjadi tulang belulang yang busuk Merenung sejenak Han Ping bertanya Apakah benar sudah tak dapat ditolong lagi? Kata Dara Baju Ungu itu pelahan-lahan Memang masih ada jalan Jalan bagaimana walaupun ku katakan Tetapi rasanya engkau tentu tak dapat melakukan care itu Kata si Dara Baju Ungu lalu mengeliarkan pandang matanya ke sekalian orang Bukan hanya engkau Mereka pun juga tiada satupun yang mampu Lalu Nona sendiri tanya Ihtian Heng Dara itu gelengkan kepala pelahan Aku juga tak dapat Han Ping berseru penasaran Kalau siapa saja tak dapat Berarti tak ada care pengobatannya Dara itu menghela nafas pelahan Serunya Kecuali ada orang yang dapat menarik ayah Pasti ibuku ikut campur Dengan tenaga dalam kedua orang itu Tentu dapat menolong jiwa Nona Ting Hon Ping Memandang ke arah ketua Lem He Bun Lalu melirik kepada wanita cantik Serunya menegas Sungguhkah hal itu Kapan aku bohong Seru darah itu marah Tampak sepasang metu ketua Lem He Bun Berkilat Serunya Toto Ayahmu ini bukan seorang manusia dewa Bagaimana dapat menghidupkan orang yang sudah mati Ayah seorang memang tak mampu Sahut si darah Ucapan darah itu rupanya menyentuh hati wanita cantik Serunya cepat Nak Ibu belum pernah belajar ilmu menolong orang yang terkena racun Kalau hanya ibu seorang Memang takkan dapat Seru si darah pula Wanita cantik itu hendak membuka mulut Atau tiba-tiba ia merasa Sepasang metu ketua Lem He Bun itu Tengah berkilat-kilat memandang kepadanya Terpaksa ia hanya mendengus dan diam lagi Han Ting melihat wajah Ting Ling yang pucat ia si Segera ia teringat akan budi kebaikan nona itu kepadanya selama ini Mau tak mau hatinya pun rawan dan diam-diam menimang Bila ada orang atau obat yang mampu menolongnya Apa dan bagaimana berbahayanya Aku tentu akan berdaya untuk mendapatkannya Darah baju ungu menghela napas panjang serunya Tak peduli engkau berbanyak hati lagi Kalau ayah dan ibuku tak mau bekerja sama Sekalipun engkau memperoleh daun obat lengchi yang berumur seribu tahun Atau ginseng ribuan tahun Pun tetap takkan mampu menolongnya Ketahuilah bahwa keadaan tubuh nona Ting saat ini Sudah kehilangan pusat sumber penggerak darah Daging tubuhnya sudah tak dapat bekerja lagi Kecuali dengan obat sakti Pun harus disaluri dengan tenaga dalam sakti Agar daya kerja urat dan jalan darahnya dapat pulih kembali Dengan demikian barulah ia mempunyai harapan hidup lagi Kembali Han Ping memandang ke arah ketua Lem He Bun dan wanita Chan Yi Ditatapnya kedua suami istri yang aneh itu lekat Pikiran dan hati Han Ping penuh dicengkam dengan berbagai perasaan Antara membalas sakit hati kematian orang tuanya dan menolong Ting Ling Kedua hal itu ia harus dapat menyelesaikannya Tiba-tiba terdengar hambusan napas yang syarat dan terengah-engah dari Hui In Tai Su Ternyata pada risio Lim si itu tengah mengadu tenaga dalam dengan nenek BWE Wajah keduanya tampak tegang, keringat bercucuran seperti hujan mencurah Suasana dalam ruang itu sepi sekali tiba-tiba Han Ping berbatuk-batuk Untuk memecahkan kesunyian lalu berkata pelahan-lahan kepada Ihtian Heng Kaum persilatan mengatakan engkau kejam dan ganas Kejahatanmu menumpuk setinggi gunung Tetapi ku saksikan sendiri engkau telah melakukan beberapa perbuatan baik Berani berbuat berani tanggung jawab Tak ubah seperti laku seorang ksatia Ihtian Heng tersenyum Ah, jangan kelewat memuji Han Ping mengalihkan pandang matanya kepada ketua Lem He Bun Serunya, Lo Chiampu dengan jerih payah telah menciptakan makam tua ini Dan dengan meminjam kemasyuran nama pedang pemutus asmara Telah merangkai suatu cerita hayal yang menggemparkan dunia persilatan Tionggoan yang saling bunuh-membunuh Apakah sesungguhnya maksud tujuan Lo Chiampu berbuat begitu ketua Lem He Bun tertawa dingin Dengan makam tua ini aku hendak membasmi manusia yang mengejar nama dan temaha harta benda Engkau mendirikan makam tua yang penuh alat maut Lalu anakmu mengundang seluruh jago silat dalam dunia agar menyaksikan betapa hebat kelihayan dan kesaktianmu Apakah itu bukan tindakan hendak mengejar nama seru Han Ping? Tidak ada seorang pun di dalam dunia yang berani bicara sekasar itu kepada aku Nyalimu sungguh besar sekali teriak ketua Lem He Bun marah Tetapi Han Ping tak gentar, serunya, hanya karena kalah dalam soal asmara dan kesaktian dengan Hui Gang Tai Su Maka engkau tumpahkan kemarahan kepada seluruh kaum persilatan Tionggoan Engkau ciptakan makam tua ini semata-mata sebagai alat untuk membasmi seluruh kaum persilatan Tionggoan Dengan begitu engkau hendak mengangkat nama dan membalas kekalahanmu kepada Hui Gong Tai Su Seketika berubahlah wajah ketua Lem He Bun, bentaknya, kalau ya, lalu engkau mau apa kalau engkau sudah mengakui begitu Jelas hatimu itu beratus kali lebih ganas dari ikhtian Heng kata Han Ping dengan nyaring Boom, tiba-tiba terdengar suara benda runtuh Ternyata Hui In Tai Su dan nenek BWS sama rubuh ke tanah Kiranya kedua tokoh itu sama kuatnya Tenaga dalam mereka berimbang tetapi karena mereka sama ngotot akhirnya keduanya kehabisan tenaga Mereka menderita luka dalam dan lantas rubuh Sekonyong-konyong Han Ping menengadahkan muka dan bersuit panjang lalu berseru nyaring Aha, lagi jatuh korban ngeri dari perbuatan manusia yang mengejar nama Terdengar alun gelombang doa nyanyian yang hirmat dan rawan Rombongan paderi siaulim tengah berlutut mengerumuni tubuh Hui In Tai Su dan menyanyikan doa keagamaan yang menyayat hati Berkatalah ketua Bu Tong Pei, Imam Tian Chi Sekalipun tokoh dalam ruang ini akan menderita luka atau binasa Tetapi di luar ruangan masih menunggu jago dari sembilan partai persilatan Ketua Bu Tong Pei itu menutup kata-katanya dengan mengayunkan pedang dan menerjang keluar Ong Kwan Tiong cepat maju menghadang serunya Setiap orang hanya boleh keluar sebagai mayat Tidak boleh masih bernyawa Ketua Bu Tong Pei tertawa dingin serunya Apakah hendak mencoba pedangku ini? Sekali tangan bergerak maka pedang pun segera berubah menjadi lingkaran sinar Ong Kwan Tiong pun segera tusukan senjatanya yang berbentuk seperti garisan panjang Tian Chi Toti yang tertawa dingin Sekonyong-konyong ia ajukan kaki kiri Menekankan pedangnya ke bawah dan seketika memancarlah tenaga dalam yang menyedot senjata lawan Lalu digelincirkan ke samping Ong Kwan Tiong pun licin Begitu senjatanya disedot ke samping ia terus menyerempaki dengan menusuk ke lambung lawan Serangan Ong Kwan Tiong itu tak terduga-duga oleh ketua Bu Tong Pei Tian Chi Toti yang memang tak mengharapkan bahwa kiri yang dilakukannya itu dapat melukai lawan Tetapi ia tak menduga sama sekali bahwa Ong Kwan Tiong ternyata begitu licin dan lihai Karena itu terpaksa-paksa ia menyurut mundur seraya bolang-balingkan pedang untuk melindungi diri Ong Kwan Tiong tetap tegak berdiri di tempat tak mau mengejar Tampak si darah baju ungu lari menghampiri dan berlutut di dekat tubuh nenek BWL lalu memeluknya Diguncang-guncangnya tubuh nenek itu seraya memanggil-manggil namanya Ibunya, wanita cantik berpakaian putri keraton melekatkan pandang matanya kepada si darah setiap saat Siap akan bergerak apabila ada orang yang berani mengganggu putrinya Tian Chi Toti yang ketua Bu Tong Pei tegak berdiri menenangkan pikiran diam-diam Dia sudah merenungkan tenaga dalam aneh yang dipancarkan dari senjata Ong Kwan Tiong Sesaat kemudian ia segera mainkan pedangnya pula Kali ini dia sudah mempunyai persiapan Tak mau gegabah menyerang, jurus serangannya dilambari dengan tenaga dalam yang penuh Ong Kwan Tiong pun segera menyambut dengan senjatanya berbentuk penggaris pandang yang disebut Tian Xing Chi atau panggaris bintang Kedua tokoh itu pun bertempur seru lagi Ilmu pedang partai Bai Tong Pei Dianggap sebagai ilmu pedang aliran cengcong atau asli dimainkan maka berkembanglah sinar pedang kedelapan penjuru Angin menderuduru, dasyat dan berwibawa sekali Tetapi senjata Tian Xin Chi dari Ong Kwan Tiong memancarkan tenaga dalam penyedot yang aneh dan hebat Berulang kali dapat menyedot pedang lawan di bawah menjulang ke atas Dua senjata itu laksana dua buah halilintar yang saling menyambar sedikit saja terbuka peluang kelemahan Tentu akan terancam Rupanya ketua Bu Tong Pei itu mengalami kesulitan menghadapi tenaga dalam penyedot dari senjata Ong Kwan Tiong Dalam pada itu Hong Ping keliarkan pandang matanya ke sekeliling Dam Diam Lam Menimang Anak murid Lam Hebun ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi semuanya Jelas ketua Lam Hebun itu tentu hebat sekali kepandayannya Menilik kekuatan saat ini, masih Hong Ping menimang dalam hati kaum persilatan dunia Tiong Goan Apabila mau melupakan dendam permusuhan masing untuk bersatu padong menghadapi mereka Entah bagaimana kesudahannya, tentulah dapat memaksa orang Lam Hebun untuk melepaskan pertempuran ini Sayang dendam permusuhan di antara kaum persilatan Tiong Goan itu sudah sedemikian mendalam dan pelik Untuk menganjurkan mereka supaya menghapus dendam dan bersatu, sukar sekali Pada akhirnya, mereka tentu akan dihancurkan oleh orang Lam Hebun di makam tua ini Jalan satu-satunya pada saat ini ialah menganjarkan supaya kawan Tiong Goan itu mau membuang dulu dendam permusuhannya dan bersatu Dengan demikian mungkin dapat terhindar dari bahaya maut di makam ini Melihat nenek BWR ubuh di tanah, ketua Lam Hebun tetap tenang setitik pun tak mengunjuk sikap terkejut Ataupun reaksi apa diam-diam honting merasa ketua Lam Hebun itu seorang yang ganas sekali Lebih ganas dari Ihtian Heng Dilihatnya pengemis sakti Chong Chu mengambil buli arak dari punggung dan meneguknya dua kali Setelah itu berseru, Ji Lao Te, pengemis tua hendak menyampaikan beberapa patah kata Entah engka suka mendengarkan atau tidak ah, silahkan saja to aku mengatakan, sahut honting Sejenak pengemis sakti itu mengeliarkan pandang ke arah rombongan tokoh silat Tiong Goan lalu berkata Orang itu sesungguhnya manusia yang banyak dosa dan harus mati Tetapi keadaan saat ini bukan waktunya untuk menerima hukuman Tiba-tiba terdengar si darah baju ungu berteriak Au bungkuk, lekaslah engkau kemari membantu aku menutup dua buah jalan darah BWNI mau ini Tetapi metusi bungkuk memandang wajah si darah dan wajahnya menampilkan ketakutan Lalu berseru dengan terbata-bata, nona, nona Jangan takut, kata si darah, asal engkau kemari segala apa aku yang tanggung Si bungkuk terpaksa menurut ia maju menghampiri ke tempat si darah Sambil berjalan ia memandang ke arah ketua lem hebun sehingga langkah kakinya pun berat dan pelahan Jelas dia gelisah dan ketakutan sekali Dua orang paderi berjubah merah tiba-tiba berdiri dan menghadang si bungkuk Rupanya wanita cantik itu tahu bahwa kedua paderi itu hendak bermaksud buruk terhadap puterinya Maka cepat ia membentak dingin rubuhlah sekali tangannya mengayun Maka kedua paderi itu pun segera rubuh Sekalian tokoh silat terkejut diam-diam mereka membatin Pada jarak 6-7 meter jauhnya wanita itu dapat merubuhkan dua orang paderi Xiaolim Kepandainya, benar mengejutkan orang Hang Ting kerutkan alis, menundukkan kepala berkata kepada Chong Tu Bukankah to aku menghendaki supaya untuk sementara ini aku jangan mengurus soal dendam permusuhan atas kematian ayah bundaku Kalau engkau hendak membalas sakit hati orang tuamu Jangan harap seumur hidup kita dapat keluar dari makam ini, kata Chong Tu Berkata Han Ping dengan nada lapang Menolong orang lebih penting dari membalas sakit hati Apalagi to aku yang memerintahkan, pengemis sakti Chong Tu tertawa Membalas dendam sakit hati orang tua Bukan pengemis tua ini hendak melarangmu Tetapi setelah keluar dari makam ini Pengemis tua tentu aku membantumu untuk melaksanakan pembalasan sakit hati itu Ah, aku tak berani mengharap bantuan to aku Kata Han Ping, asal pada saat itu to aku suka menghadiri sebagai saksi Aku sudah merasa berterima kasih Ia berputar tubuh lalu melangkah ke tempat Hui In Tai Su Melihat dua orang paderi rubuh, rombongan paderi Xiaulem itu sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi Kesedihan hati mereka berubah menjadi dendam kemarahan yang berkobar-kobar Diam-diam mereka berunding untuk mengatur langkah untuk serempak menerjang musuh Han Ping dapat mengetahui sikap kemarahan rombongan paderi itu Ia segera memberi hormat Serunya, para suhu sekalian, harap untuk sementara ini suka bersabar Ijinkanku lihat bagaimana luka Hui In Tai Su Jarak pertempuran adu tenaga dalam antara Hui In Tai Su dengan nenek BWE hanya satu meter Pada saat Han Ping menghampiri ke tempat Hui In Ia segera membau bau harum dari tubuh si darah baju ulu Saat itu kedengaran wanita cantik tartawa dingin serunya Barang siapa yang hendak mencelakai anakku, berarti hendak cari mati sendiri Tiba-tiba tergeraklah hati Han Ping Pikirnya, dengan menjebak kita ke dalam makam tua ini Jelas ketua Lem He Bun itu tentu sudah mempunyai persiapan Tetapi mengapa dia tak segera melaksanakan rencananya itu Tentulah karena hendak menunggu supaya kita saling berhantam sendiri agar kekuatan kita menjadi habis Tetapi mereka juga mempunyai kelemahan Di antara kedua suami istri itu rupanya tidak akur Saling membawa kemauannya sendiri Kemungkinan hal itu juga menyebabkan ketua Lem He Bun tak mau lekas menjalankan rencananya Kalau tidak, tentulah dia sudah melaksanakan alat yang telah direncanakan itu untuk menghancurkan seluruh tokoh Tiong Goan Dan rupanya dia yakin kalau mampu melakukan pembasmian itu sehingga tampaknya dia begitu tenang dan tenteram Makin merenung, Han Ping makin besar kecurigaannya Dikeliarkannya pandang matanya ke sekeliling ruangan Setelah sebelah tangannya lumpuh, Ihtian Heng menyadari kalau dirinya bakal tak mungkin dapat terlepas dari pedang Han Ping Ruangan itu dijaga ketat oleh anak buah Lem He Bun yang berkepandaian sakti Diam-diam ia sudah merasa putus asa Tetapi dikala mendengar Han Ping menyetujui permintaan Chong Tu agar jangan mengungkat permusuhan lagi Dan untuk sementara jangan mencari balas atas kematian kedua orang tuanya Timbulah semangat Ihtian Heng Apalagi Han Ping pun menyetujui untuk bekerjasama menghadapi orang Lam Hai Bun Ihtian Heng memang cerdas Melihat Han Ping memandang Kian kemari segera ia dapat menyelami isi hati anak muda itu Di lain pihak ketua Lem He Bun pun memperhatikan gerak-gerik Han Ping Segera ia tertawa dingin Andai kata dalam ruang ini terdapat barisan gelap Pun tak perlu harus kugerakan Diam-diam Han Ping membatin HMM Orang tua itu tak boleh dipercaya Aku harus tetap berusaha mencari akal untuk membobolkan makam ini Tiba-tiba matcha Han Ping tertumbuk pada si darah baju ulu Seketika timbulah pemikirannya Darah baju ungu ini rupanya merupakan putri kesayangan dari kedua suami istri itu Apabila dapat menawannya mungkin dapat menekan ketua Lem He Bun untuk membiarkan kita keluar Asal sudah berada di luar makam ini Kita tak perlu takut kepadanya lagi Dengan pemikiran itu Tiba-tiba ia loncat dan secepat kilat menyambar lengan si darah dan tangan kirinya segera menghantam Dengan gerakan itu jelas membuktikan betapa kemajuan yang diperoleh dari pengalaman selama ini Di samping kepandainya maju pesat Kecerdasannya menghadapi lawan pun semakin bertambah banyak Seperti yang diduganya Memang pada saat tubuhnya melambung di udara Wanita cantik ibu si darah baju ungu itu segera gerakan tangan kanan menghantamnya Seutas sinar perak yang halus seperti rambut segera meluncur ke arah hunting Tetapi karena anak muda itu sebelumnya sudah membarungi dengan sebuah pukulan Sarangan sinar putih selembut rambut itu pun dapat dihalau Tetapi itu masih belum berarti bahwa hunting sudah terlepas dari bahaya Karena setelah melepaskan senjata gelap Wanita cantik itu pun menyerempaki menyerbu Gerakannya memang cepat sekali tetapi hunting tetap lebih cepat lagi Dia sudah dapat mencekal dengan si darah lalu ditariknya ke muka Dengan menghadapi perisai itu Terpaksa wanita cantik terkeiut Carrie mencondongkan tubuh ke belakang agar gerakannya terhenti Lalu enjot kakinya mengantar sang tubuh kembali ke tempat semula HMM, untuk sementara terpaksa aku harus berlaku kurang ajar kepada Nona Bisik hunting kepada si darah jelita Darah itu mendengus dingin Bagus, bagus sekali Tampak ketua lem hebun berkilat-kilat memandang hunting lalu berseru dengan nada sedingin es Ji hunting bukankah engkau bermaksud hendak menekan aku dengan jiwa putriku itu Jawab hunting, apabila dengan ilmu silat lociampua hendak membunuh semua tokoh dalam makam ini Dengan segala kerelaan dan kekaguman, aku akan mempersilahkan lociampua Tetapi apabila engkau mempersiapkan segala macam alat rahasia Ketua lem hebun tertawa gelak Untuk melampiaskan kedukaanku kehilangan seorang anak Kalian tentu akanku basmi habis-habisan hunting termangu, serunya Apakah engkau benar berhati batu Tiba-tiba ia merasakan jari halus dari si darah baju ungu itu menggurat pelahan pada siku tangannya Dan kemudian darah itu melengking merintih lalu jatuhkan kepalanya ke dada hunting Kiranya setelah menguasai jalan darah tangan darah itu Tiba-tiba hunting menyadari bahwa perbuatan itu tak kayak dilakukan oleh seorang ksatria Segera ia kendorkan cengkeramannya Di luar dugaan saat itu si darah lah yang memegang rat lengan hunting Hektometer, siapa yang berani melukai puteriku Bukan saja tulang mayatnya akan kucinjang Pun seluruh keluarganya akan kubunuh habis-habisan Seru wanita cantik ibu si darah baju ungu Tiba-tiba darah baju ungu itu berseru pelahan Aduh kemanjaan yang membuat aku mati Dia memang suka melakukan suatu gerak yang aneh Nada suaranya memang merawankan hati sekali Ketua Lem Hebon memandang ke arah istrinya Kalau tidak saat ini, tunggu kapan lagi kita akan pergi Tiba-tiba Ihtian Heng berseru lalu melangkah ke arah pintu Ong Kwan Tiong cepat memutar senjatanya dan berseru Berhenti Ihtian Heng tersenyum Kalau kalian orang Lem Hebon memang hendak menantang bertempur Mari kita bertempur di luar makam Kita cari sebuah tempat yang lapang dan mengadu ilmu kepandayan Sampai ada yang mati Jika kalian orang Lem Hebon benar mampu mengalahkan kaum persilatan Tiong Goan Kalian tentu dapat menguasai dunia persilatan Tiong Goan Tetapi pertempuran itu harus mengadu ilmu kepandayan yang sesungguhnya Agar masing pihak merasa puas Seru Ong Kwan Tiong menyahut Kalau ingin keluar dari makam ini Hanya ada dua jalan Bertempur dengan kepandayan atau minta kepada Suhoku Aku dan kawan akan memilih jalan ke satu Seru Ihtian Heng terus gerakan tangan menghantam Ong Kwan Tiong pun cepat songsongkan senjatanya untuk menusuk lengan Ihtian Heng Kita sama menerjang melihat itu N.I.O. Bun Giau pun berseru marah dan terus menghantam Ong Kwan Tiong dari samping Tetapi tiba-tiba ia merasa segelombang tenaga kuat mendamparnya Sehingga tenaga pukulan dari N.I.O. Bun Giau itu terdorong ke samping N.I.O. Bun Giau berpaling dan melihat yang melepas hantaman itu sikit Melihat itu Cacu Jing pun berseru keras terus lontarkan sebuah pukulan Pah Poh Sinkun Atau pukulan sakti seratus langkah Angin menderu-deru menghamburkan desis suara tajam yang menusuk telinga Memang pukulan seratus langkah itu merupakan pukulan yang diandalkan oleh Cacu Jing Melihat itu si bungkuk cepat menghantam untuk menangkis pukulan Pah Poh Sinkun dari Cacu Jing itu Terima kasih telah menonton!